di luar KMP, kan gitu kalau kita lihat orang seperti Agung Laksono bilang, ya kita tidak di dalam, tapi mengeritik pemerintah tidak boleh sekeras partai-partai yang lain, katanya begitu kan, kan mereka memang golkaran tidak punya tradisi seperti itu dan saya termasuk yang tidak terlalu percaya bahwa sebetulnya taruhan atau kalkulasinya cuma itu mungkin ada bacaan gitu dari Mas Chris kalau, tapi sebelumnya karena itu bisa dikaitkan juga, kecuali Gizi juga janji-janji bahwa kira-kira beginilah mudah saja bawa begini kalau di daerah, kamu kan sudah menjadi ketua DPD golkaran, ketua DPD itu nanti pasti akan kemungkinan besar ketua KMP dan ketua KMP, ototitasnya besar, besar dalam apa dalam soal pemilihan-pemilihan nanti PLK dan lain sebagainya, itu mungkin ada benefit-benefit, yang ujung-ujungnya Gizi juga tapi pertanyaannya KMP kita percaya KMP akan berlambat 5 tahun, begini tuh, kalau ini kemudian, kalau menurut saya, kalau Abu Rizal ini menjadi apa ketua hukum lagi itu, menurut saya, muslaigli akan menurut sebenarnya, dibalik semua keributan politik itu selalu banyak konflik masalah distribusi kekuasaan dan alokasi kekuasaan termasuk menjadikan partai sebagai bergening chip untuk posisi tawar baik politik, hukum, maupun ekonomi jadi, ini sebenarnya yang jarang dikupas ada aspek ekonomi politik, hukum di belakang tarik-menarik itu di belakang konflik? ya inilah wajah politik kita kalau lihat dari solusi yang ditawarkan akbar Tanjung, saya kira itu yang terbaik dan Mas Bas yakin akan ketemu dua kubu sebelum Munas 30 atau Munas mundur? kalau lihat sejarah Golkar, mereka selalu mampu mengelola konflik untuk menjadi konsensus baru pengalaman selama order baru dan ini kan semua kan anak-anak harto yang cepat tampaknya Mas Bas yakin bahwa tidak akan makin besar apinya tapi yang pakai baru pecah dan di nasib juga kan kita akan lanjutkan sesaat lagi ya Bapak-Bapak kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi